Seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat, nekat mencuri barang kebutuhan rumah tangga di sebuah sualayan. IRT itu mencuri dengan cara memasukkan barang-barang ke dalam tas miliknya. Seorang ibu rumah tangga tertangkap basah mencuri di salah satu sualayan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Modus IRT mencuri dengan berpura-pura membeli barang belanjaan. IRT lalu mencari tempat sepi untuk memasukkan barang yang diambil ke dalam tas yang dibawanya. Tanpa ia sadari, aksi yang dilakukan berulang kali itu terekam kamera pengawas. Saat anda keluar, wanita paru bayi tersebut diadang petugas keamanan sualayan yang sudah menantinya. Ketika diperiksa, didapati sejumlah kebutuhan rumah tangga berupa minyak goreng, telur, buah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas kepolisian yang datang ke TKP langsung mengintograsi dan memboyong pencuri ke MAPO Resta Padang, kuda mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditinggalkan di CTP tadi bang, dia ngambil barang kayak berupa telur, minyak goreng, terus perangkapan rumah tangga, minyak goreng lah semuanya. Dia sendiri atau gimana? Sendiri bang, pakai motor nih, motornya. Laku dijerat pasal pencurian dengan acaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan.